Intro Soal tes wawasan kebangsaan atau TWK Soal nomor 1 Seperti yang bisa kita lihat, di Indonesia sulit sekali untuk mewujudkan suatu ketertiban Salah satunya adalah dengan mengantri Budaya mengantri merupakan suatu yang harus ditanamkan sejak dini Karena hampir semua hal memerlukan kegiatan mengantri Kebanyakan orang ingin selalu mendahului dan ingin menjadi yang terdepan Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri untuk menjaga ketertiban Jika difikir mengantri itu hal yang sederhana dan sangat mudah dilakukan Tetapi tidak semua orang akan melakukannya Dan ini bisa menjadi masalah yang besar bagi bangsa Indonesia Padahal mengantri sangat bermanfaat untuk kepentingan umum Hanya kesabaran dan kemauan yang diperlukan untuk budaya mengantri ini Kasus di atas merupakan pertentangan Pancasila Pada sila ke A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, dan E. 5 Untuk soal ini, permasalahannya adalah budaya mengantri Yang sangat sulit diterapkan di Indonesia Padahal dengan kita mengantri Itu berarti menghormati hak-hak orang lain yang telah datang terlebih dahulu Menghormati hak-hak orang lain termasuk perwujudan dari penerapan nilai Pancasila Yaitu sila ke 5 Pada putir ke 4 Jadi untuk jawaban soal nomor 1 adalah Pilihan E Yaitu sila ke 5 Lanjut soal nomor 2 1. Hedonisme 2. Permisif 3. Konsumerisme Untuk pertanyaannya Tindakan-tindakan di atas merupakan ancaman terhadap negara ini Dalam bidang titik-titik-titik A. Iptek B. Politik C. Ekonomi D. Sosial budaya E. Pertahanan Teman-teman, dalam soal nomor 2 ini Sebenarnya bisa dijawab dengan memakai logika Untuk hedonisme Permisif dan konsumerisme Itu adalah sifat buruk manusia Dan bukan menjadi budaya di Indonesia Jadi bisa kita lihat Untuk pilihan yang ada budayanya Hanya ada di pilihan D Yaitu sosial budaya Untuk penjelasan lebih lanjut Sebagai berikut Aku jabarkan untuk beberapa contoh ancaman Dalam bidang sosial budaya Yang pertama adalah sikap individualisme Atau mementingkan diri sendiri Yang kedua ada pragmatisme Yaitu mengutamakan hasil sisi praktis Yang ketiga hedonisme Atau kesenangan yang berlebihan Yang keempat ada permisif Yaitu memberikan hal-hal yang tabu Yang kelima konsumerisme Atau melakukan kegiatan konsumsi secara berlebihan Next untuk soal nomor 3 Laras adalah seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi negeri Ternama di kota Bandung Suatu kebanggaan tersendiri bagi Laras Bisa diterima dan kuliah di PTN tersebut Laras yang berasal dari desa Segera beradaptasi dengan lingkungan kota Teman-teman Laras berasal dari berbagai kalangan Banyaknya teman dalam pergaulan Membuat wawasan Laras semakin luas Namun hal itu tidak mengubah perilaku Laras Sebagai seorang gadis desa Laras tetap bersikap sederhana Seperti ketika masih berada di desa Dan kehidupan keseharian di desa Telah melekat dalam dirinya Sikap Laras sesuai dengan pengamalan Pancasila Yang dilambangkan dengan titik-titik A. Bintang perisai B. Rantai emas C. Pohon beringin D. Kepala banteng E. Padi dan kapas Untuk penjelasannya sebagai berikut Perilaku yang ditunjukkan Laras Adalah perilaku sederhana Tidak boros Hemat Merupakan tindakan Yang sesuai dengan Pancasila Yaitu sila kelima Yang dilambangkan dengan Padi dan kapas Dari penjelasan tersebut Teman-teman sudah tahu jawabannya kan Ada di pilihan E Padi dan kapas Lanjut untuk soal nomor 4 Saat liburan tiba Anda tentu ingin sekali berlibur bersama keluarga tercinta Banyak sekali masukan dari anggota keluarga Terkait tempat yang ingin Anda kunjungi Sikap yang Anda dapat lakukan Sebagai seseorang Yang memahami Pancasila Terutama sila keempat Dalam menghadapi hal tersebut adalah Titik-titik-titik A. Menghormati pilihan orang yang lebih dewasa B. Mendiskusikan bersama dengan keluarga C. Memilih tempat yang belum pernah dikunjungi D. Melakukan aklamasi bersama anggota keluarga E. Memberikan usulan Namun menyerahkan keputusan kepada orang tua Teman-teman Dalam soal ini Yang ditanyakan adalah Sikap Anda Yang sangat memahami sila keempat Nah salah satu butir dari sila keempat Adalah mengutamakan musyawarah Dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama Bisa kita lihat untuk jawabannya Dari A sampai E Yang merupakan implementasi dari musyawarah Ada di pilihan B Mendiskusikan bersama dengan keluarga Soal nomor 5 Kemanusiaan yang adil dan beradab Adalah akhlak mulia Yang dicerminkan dalam sikap dan perbuatan manusia Yang sesuai dengan kodrat, hakikat, dan martabat manusia Potensi kemanusiaan tersebut Dimiliki oleh semua manusia Tanpa kecuali Mereka harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan Sesuai dengan fitrahnya Sebagai mahluk Tuhan yang paling mulia Berdasarkan sila kedua Pancasila Yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang 1945 Alinea pertama Pernyataan di bawah ini Yang sesuai adalah Titik-titik-titik A. Setiap orang berhak atas kebebasan Meyakini kepercayaan sesuai dengan hati nuraninya B. Setiap orang berhak mengembangkan diri Melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya Berhak mendapat pendidikan Dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi C. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia Di tengah peradaban dunia Dengan menjamin kebebasan masyarakat Dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya D. Bumi dan air Serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya Dikuasai oleh negara Dan dipergunakan Untuk sebesar-besarnya Kemakmuran rakyat E. Negara bertanggung jawab Atas penyediaan Fasilitas pelayanan kesehatan Dan fasilitas pelayanan umum Yang layak Dari pertanyaan nomor 5 Yang ditanyakan pada soal ini Yaitu pernyataan Yang sesuai dengan sila kedua Alinea pertama Pada pembukaan undang-undang dasar 1945 Kita bisa lihat Untuk pilihan jawaban A Sampai jawaban E Untuk pilihan A Di sini ada kunci kepercayaan Berarti berhubungan dengan agama Ini merupakan sila pertama Sedangkan B Terdapat kata kunci Yaitu Setiap orang Berhak mengembangkan diri Nah di sini Berhubungan dengan kemanusiaan Yang berarti Cocok dengan sila kedua Jawabannya adalah Pilihan B Setiap orang Berhak mengembangkan diri Melalui pembunuhan kebutuhan dasarnya Berhak mendapat pendidikan Dan memperoleh manfaat Dari ilmu pengetahuan Dan teknologi Berhak mengembangkan diri Berhak mengembangkan diri